Intro Mahkamah Konstitusi Kembali menggelar sidang perselisian Nasil Pilkada Kabupaten Pesisir Barat Dengan agenda memeriksa Saksi pemohon pasangan calon Arya Lukita Budiwan Dan Erlina Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Pihak terkait pasangan Agustisi Kelal Zulkoine Syarif Dan mendengar keterangan bawah Sulu Kabupaten Pesisir Barat Saksi pemohon Masing-masing Sukma Sanjaya Fatahul Waton Dan Payuan Putra Menjelaskan praktik politik uang Yang dilakukan pasangan calon nomor 3 Agustisi Kelal Zulkoine Syarif Menurut para saksi Sejumlah warga diberi SKT Merelawan pasangan nomor 3 Dan diberikan uang Dengan ajakan memilih pasangan calon nomor 3 Namun, jika warga tidak memilih calon tersebut Maka BLT dan bantuan Raskin Akan dihentikan Sementara saksi termohon Muhammad Mir Hasan Ketua PPK Kecamatan Bank Kunat Dalam keterangannya menjelaskan Surat suara yang didistribusikan terpakai seluruhnya Dan tidak ada perubahan suara Dari tingkat TPS ke PPK di Kecamatan Bank Kunat Mir Hasan juga mengatakan Dalam rapat pleno di Kecamatan dan Kabupaten Tidak ada keberatan dari para saksi Berikutnya, Windri Sebagai saksi yang diajukan pihak terkait Pasangan calon nomor 3 Agus Istiqlal Zulkoin Isarif Dalam keterangannya menjelaskan Tidak mengetahui persis jumlah relawan Namun, relawan itu ada hingga tingkat pekon Menurut Windri Relawan itu bertugas untuk memasang Merawat Dan mencopot adribut kampanye pada masa tenang Terhadap pelaksanaan Pilkada Kabupaten Persisir Barat Bawaslu dalam keterangannya menjelaskan Mendapatkan 3 temuan Dan menerima 2 laporan Temuan Bawaslu tersebut adalah Keterlibatan ASN Dan ada rekomendasi dari Komisi ASN Berupasang si Teguran Sedang Temuan kedua adalah Pelanggaran protokol kesehatan Yang dilakukan pasangan calon nomor 3 Dan Bawaslu menjatuhkan skor setiga hari Tidak boleh melakukan kampanye Sementara laporan yang diterima Bawaslu Dilakukan pasangan nomor 1 dan 2 Terhadap dugaan pelanggaran politik uang Pasangan calon nomor 3 Menurut Bawaslu Laporan tersebut dihentikan Karena tidak cukup bukti Dan lewat tenggap waktu Ilham Riyadi Hendi Prasetya MKTV News melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!